bismillahirrohmanirrohim berdasarkan estimasi parameter estimasi model ada arima 1,2,3,4,5 arima 1 tidak signifikan, arima 2 misalnya kita pakai alfa 10% ya arima 1 tidak signifikan, arima 2 signifikan lalu arima 3 ada yang signifikan arima 4 tidak dan arima 5 ada yang signifikan maka kita akan melakukan diagnostic checking untuk arima yang ada signifikan yaitu arima kita pakai alfa 10% ya arima 2,3, dan juga arima 5, arima 2,3, dan 5 maka di diagnostic checking disini TSDX saya ketikan ada arima 2, 3, dan 5 untuk arima 2, ACF of residual semuanya di bawah garis batas kecuali di lag ke 0, dan untuk p value, lium box statistic, uji auto korelasinya disini semua p value di atas garis batas kecuali disini ada lag 5, memang dia sedikit menyentuh garis batas tapi masih di atas kemudian arima 3 semuanya aman ya ACF residual di bawah garis, p value, lium box nya di atas lalu untuk arima 5 ini juga aman untuk arima 2 untuk arima 2 p value di bawah garis menyentuh garis p value nya ada yang menyentuh garis tapi masih oke lalu kita akan melakukan uji nilai tengah terhadap residual setiap model ini apakah sama dengan 0 residual nya pertama kita buat dulu variable resid 2 resid 3 resid 5 yaitu residual dari model ini kemudian tites yang tites adalah resid 2 resid 3 dan resid 5 kalau p value nya lebih dari alpha maka aman untuk resid 2 p value nya lebih dari alpha resid 3 lebih dari alpha dan p value untuk uji nilai tengah resid 5 juga lebih dari alpha maka semuanya sudah output kita lanjut ke membuat output ke html kita mau lihat perbandingan nilai aic nya library stargazer lalu set working directory ini folder sudah harus sudah ada di Windows Explorer ya disini di di drive D saya sudah punya folder praktek R oke disini sudah ada file arima.rtf ini kita run dulu set wd nya kemudian stargazer yang mau ditampilkan adalah arima 2 arima 3 dan juga arima 5 kemudian nama outputnya adalah ini saya ganti tadi kan arima rtf sudah ada sudah ada disini ya ini untuk praktek yang IHSG kemarin saya mau buat disini namanya jkei kemudian di run tidak ada error kita lihat di folder praktek R sudah ada jkei kita buka ini ini perbandingannya untuk model yang pertama ini adalah model arima 2 ini arima 3 yang ini arima 5 untuk model yang pertama dia signifikan model yang kedua ada satu koefisien yaitu ar1 yang tidak signifikan dan model yang ketiga arima 3 dia tidak signifikan pada salah satu koefisien kalau kita bandingkan akiknya yang paling kecil adalah arima 5 disini nah sekarang pilih yang mana begitu ya kita juga bisa membandingkan selain aic dan juga signifikansinya kita bisa membandingkannya berdasarkan nilai error ada mape dan lain-lain kita pakai fungsi disini akurasi dalam kurung arimanya arima 2 3 dan 5 kita akan menampilkan nilai mape dan lain-lainnya ini adalah ukuran nilai error semakin kecil nilai misalnya kita bandingkan nilai mape dan RMSE itu yang paling sering dipakai ini yang paling kecil yang mana secara umum secara umum untuk nilai RMSE misalnya dia yang paling kecil adalah arima 5 kemudian MAE juga paling kecil arima 5 nilai mape yang paling kecil adalah nilai arima 5 juga baik untuk nilai untuk nilai RMSE MAE dan mape paling kecil arima 5 dibandingkan arima arima 3 lalu untuk AIC nya paling kecil juga arima 5 walaupun disini kurang signifik tidak signifikan ya salah satu koefisiennya tapi kita disini bisa pilih yang arima 5 arima 5 adalah model arima dengan ordo arima 5 adalah ya arima 5 adalah ordo nya 2 1 0 ini model yang kita pilih kita bisa langsung ke prediction prediksi data predik ini arima 5 misalnya dibuat 6 periode ke depan oke inilah nilai prediksinya nilai JKII 6 periode ke depan baik demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh